Pemirsa tahun ajaran baru akan berlangsung tak lama lagi, namun pandemi yang masih melanda membuat sekolah di berbagai daerah melakukan pendaftaran siswa baru secara online. Sedangkan di Situ Bondo, para guru melakukan pendaftaran dengan mendatangi rumah siswa dengan membawa formulir pendaftaran. Dengan mengendali sepeda motor, sejumlah guru dari sekolah dasar negeri 4 sumber anyar Situ Bondo ini berkeliling kampung. Mereka mendatangi tempat tinggal para calon siswa di sekolah tersebut untuk memberikan formula pendaftaran ke sekolah tersebut. Pandemi COVID-19 yang masih melanda membuat proses pendaftaran siswa baru di sejumlah daerah terhambat, karena tidak semua bisa dilakukan dengan cara online, karena terbatasnya infrastruktur seperti jaringan internet. Selain itu, tidak semua orang tua siswa punya komputer atau ponsel pintar. Para guru di SD negeri ini pun berinisiatif menjemput bola dengan mendatangi rumah para calon siswa yang akan mendaftar. Sebelumnya, para orang tua siswa sudah mendaftarkan dengan mengirim SMS, karena pendaftaran dimulai sejak 2 Juni lalu. Para guru mendatangi rumah siswa untuk mengisi data lengkap pendaftaran. Cara ini juga mencegah terjadinya kerumunan saat pendaftaran siswa di sekolah. Karena masa pandemi COVID-19 ini, kita mempermudah calon siswa baru SDN 4 Sumberanyar yang ingin mendaftarkan, tidak usah ke sekolah cukup gurunya datang ke rumah-rumah, agar proses pendaftaran ini mempermudah orang tua murid, jadi orang tua cukup di rumah saja. Kita tidak perlu ke sekolah, apalagi harus antri-antri, jadi kami tetap aman di rumah bersama anak-anak. Sementara di Temanggung, Jawa Tengah, pendaftaran siswa baru bisa dilakukan dengan cara online, maupun dengan cara pendaftaran langsung ke sekolah dengan protokol kesehatan ketat. Di sekolah menengah pertama negeri 6 Temanggung ini, siswa datang ke sekolah untuk menyerahkan berkas pendaftaran. Sebelum masuk ke sekolah, para calon siswa harus menjalani pemeriksaan suhu tubuh dan mencuci tangan, serta mengenakan masker. Jika tidak mengenakan masker, tidak akan dilayani. Pihak Dinas Pendidikan Setempat mewajibkan semua sekolah untuk melakukan protokol kesehatan ketat saat pendaftaran siswa baru. Hal ini untuk menghindari kerumunan saat berada di sekolah. Pendaftaran peserta didik baru akan berlangsung hingga tanggal 19 Juni mendatang dan hasilnya dapat dipantau secara online. Dari situ Bondor dan Temanggung, tim kontributor INews melaporkan.